Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratnah Rianingsih di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Ma'idah ayat 17 bagian pertama disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke disini ada hukum qalqalah sugra sebab ada dal yang sukunnya sukun asli maka ini dibaca dengan pantulan yang kecil huruf R dibunyikan secara tafhim sebab R berbaris fatah maka dibacanya tebal kemudian aliflamnya dinamakan dengan aliflam syamsiyah sebab aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka aliflam tidak dibaca dimasukkan kenapa huruf syamsiyahnya lam karena jika ada lam tajwid sebetulnya lam ini ada dua lam sukun dan lam fatah lam yang sukun tidak dibaca lam yang tidak dibaca aliflam syamsiyah aliflam syamsiyah yaitu lam sukun yang sebelumnya baris khasrah maka dibaca panjang dalnya dua harokat dihukumi dengan matabia dihukumi dengan matabia zahiri sebab ada alif yang didahului baris fatah maka huruf qaf panjang dua harokat lalu berikutnya ada hukum madja izmung fasil sebab ada matabia bertemu dengan hamzah dalam dua kata matabia waw sukun didahului dhammah pada kata kolu hamzahnya i pada kata inna maka lam dipanjangkan boleh empat boleh lima harokat qalu inna kemudian ada hukum gunnah musyadadah karena nun bertajdid cara bacanya dengung tahan dengungannya kurang lebih dua harokat inna ma lam padalah fad'ullah atau lam jalalah dibunyikan secara tafhim sebab baris huruf sebelumnya fatah maka bacanya tebal inna ma kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam tidak kita baca inna ma inna ma 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 karna lam barisnya fatah panjang maka lam panjang dua harokat inna ma ha huwal kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam komariyah karena alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu mim maka lam dibaca jelas Atau disebut dengan Idhar Qomari Hual Masih Si dihukumi dengan Matobi'i Zahiri Sebab ada yak sukun didahului Baris Kasroh Makasin panjang dua harokat Hual Masihub Kemudian baknya dihukumi Dengan kolkolah Sugro Karena bak sukunnya asli Dan ada di tengah bacaan Maka bunyinya Memantul dengan pantulan yang kecil Wal Masihub Benu Maghuyam Rok sukun Didahului baris fathah Dibaca secara tafhim Bacanya tebal Maghuyam Di atasnya ini ada Tanda waqof namanya waqof Al waqfu awla yang artinya berhenti Lebih utama Lam sukunnya disebut dengan lam mutlak Kita bunyikan dengan jelas Dengan syarat depannya bukan lam lagi Atau ro Qul famay Kemudian ada idham bi gunnah Karena ada nun sukun menghadapi yak Maka nun masuk ke yak disertai dengung Famayyam Lalu ada idhahar syafawi Sebab mim sukun menghadapi selain mim dan bak Yaitu lam Maka mim dibaca jelas Yam liku minam mo Lam jalalah dibaca secara tafhim Sebab huruf sebelumnya berbaris fathah Maka dibacanya tebal Mo Minam mo Kemudian alif lamnya Dinamakan dengan alif lam syamsiyah Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah Yaitu lam Maka alif lam tidak dibaca Minam mo Lam matobi imu qaddar Karena lam barisnya fathah panjang Maka lam dipanjangkan dua harokat Minam mo Hi shay Shay Ada harfulin Sebab ada yak sukun didahului baris fathah Maka dibacanya lembut Shay An Ada hukum idhahar halqi Sebab ada tanwin fathah Menghadapi huruf halki Atau huruf tenggorokan Yaitu hamzah Maka tanwin dibaca jelas Ini juga sama Ini juga sama Karena nun sukun menghadapi huruf tenggorokan Yaitu hamzah Maka nun dibaca N Jelas Dibaca secara tafhim Karena berbaris di atas Fathah Maka bacanya tebal Atau huruf halki Karena ada alif Didahului fathah Maka roh panjang Dua harokat In arada ayy Lalu ada idhgam bi gunnah Karena nun sukun menghadapi ya Maka nun masuk ya Ayy Disertai dengung Ayyuh li kal Lalu ada hukum alif lam komariyah Karena alif lam menghadapi huruf komariyah Yaitu mim Maka lam dibaca jelas Al-masih Si maptubi'i dhuhiri Karena ada ya sukun Sebelumnya kasrah Maka sin panjang Dua harokat Al-masih Hab Kemudian ada hukum Kaukola sugro Karena huruf ba Sukunnya asli Dan ada di tengah bacaan Maka dibaca memantul Dengan pantulan yang kecil Al-masih Hab Namaku Maksukun dibunyikan secara tafhim Karena berbaris Karena sebelumnya ya Karena sebelumnya berbaris Wathah Maka dibacanya tebal Mawiyama wa ummah Mimtashdid dihukumi gunnah Dibacanya didengungkan Bunyi M tahan Wa ummah Nah ini ha domirnya Walaupun barisnya domah terbalik Jika berhenti ha sukun A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul fa man yamliku minallahi shaytan in arada an yuhlikal masihabna mariyama wa ummah Pertanyaan hari ini Coba sebutkan hukum tajwid dari yang saya tunjuk Nama hukumnya apa Sebabnya apa Dan bagaimana cara membacanya Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh